Halo teman-teman, kali ini saya ingin mengulas mengenai cara mengukur heart rate dengan menggunakan kamera smartphone Android kalian Jadi tidak perlu sensor khusus untuk mengukur denyit jantung, cukup dengan menggunakan kamera smartphone yang ada Aplikasi yang akan kita gunakan adalah Rantastik Heart Rate Pro Aplikasi ini sudah tersedia di Playstore Namun kita perlu mengeluarkan beberapa ribu untuk mendapatkannya Pada percobaan kali ini, saya akan membandingkan Rantastik Heart Pro dengan sebuah portable pulse oximetry Saya akan melakukan beberapa kali pengukuran secara bersamaan menggunakan aplikasi ini dan pulse oximetry Lalu kita akan membandingkan hasilnya Saya ingin memperlihatkan disini bahwa pengukuran heart rate dengan Rantastik Heart Rate Pro terlihat cukup konsisten Jika dibandingkan dengan menggunakan pulse oximetry yang sudah ada di pasaran Di sini saya membagi eksperimen kecil-kecilan ini menjadi dua yaitu Pada saat sedang istirahat Lalu yang berwarna lebih merah ini adalah pengukuran heart rate setelah melakukan aktivitas fisik Bisa kita lihat bahwa nilainya cukup konsisten Namun ada perbedaan Satu sampai dua bit lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan pulse oximetry Demikian teman-teman Ulasan kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe Jika kalian ada komentar atau saran kami akan dengan senang hati Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih